ya scanning reading for JST ya ini reading banyak sekali ya pernah baca koran maksudnya tapi korannya bahasa Inggris gitu memang pernah baca koran pernah serkan gitu ya kemacamannya juga pasti pernah gitu tapi contoh koran bahasa Inggris ya atau sama aja mau bahasa Indonesia bahasa Inggris atau bahasa Mandarin Chinese juga ya yang penting itu reading ya gak ada yang pinyin ya coba kita lihat ini ada banyak sekali ya ada namanya scanning ada reading for GIS GIS T ada reading for detail information ada skimming ya kita harus tahu dulu apa itu scanning ya 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 jadi coba dibuka bukunya mengenai reading ya scanning for specific information scanning for specific information ATM ada browser ada text ada television program ya kan scanning katanya kan for specific information ada yang tau apa itu scanning iya, scanning iya, artinya dengan baca cepat, gitu ya ini adalah teknik membaca dengan sekilas gitu, jadi kalau kamu pernah membaca koran atau membaca majalah atau paper atau jurnal, ya atau text, reading text jadi ada teknik membaca, namanya scanning itu dengan membaca sekilas apa sih main idea apa, gitu, ide utama atau apa sih yang dibicarakan gitu, sehingga kita pada saat ditanya bisa menyimpulkan jadi dia seperti teknik membaca dengan sekilas artinya bisa saya katakan dengan cepat gitu ya, untuk menemukan sebuah informasi tertentu dalam sebuah bacaan dengan cepat dan akurat nah, ini menjadi permasalahan biasa untuk mahasiswa ketika dia disuruh atau diberikan sebuah text jadi setelah dibaca lalu disuruh buat kesimpulan atau summary ya nah, biasanya ada namanya scanning scanning itu baca cepat gitu itu untuk mencari informasi apa yang ada di dalamnya nah, biasanya itu berbeda ya summary dengan kita menulis kembali dalam bentuk contohnya apa namanya itu summary ya, paraphrase ya kalau summary kan artinya kamu bisa menggunakan ada tambahan kata-katamu sendiri artinya ada informasi baru yang bisa kamu tambahkan kan gitu nah, jadi baca cepat contoh kalau udah kamu contoh tapi gini yang namanya membaca ini kan kita harus ketemu dulu main adianya apa apa sih sebenarnya yang dibicarakan dalam teks ini apakah dia berbicara mengenai contohnya sosial ya pendidikan gitu informasi apa yang disampaikan makanya itu baca cepat sekilas kan sejarah gitu nah, di dalam buku ini modul 1 ini ada disitu dibuat brosur nah, berarti bagaimana kamu bisa membaca cepat brosur ini kan gitu dengan mendapatkan apa inti dari brosur itu informasi apa kan gitu ya oke coba kita lihat ini ada brosur halaman 1.3 ya Mansfield Museum ini juga biasa dipakai untuk tes TOEFL atau IELTS ya tes kemampuan reading bahasa Inggris your reading comprehension namanya gimana kira-kira kamu ada masalah kalau reading ini saya nggak bisa karena ini bahasa Inggris harus tahu juga apa sakatanya kan apalagi ini ada true gitu ya ada apa namanya true false true false nya itu true false itu biasanya untuk menguji ya menguji apakah kamu mengerti reading teks itu atau tidak contoh pada 1.3 disana dikatakan ada Mansfield Museum and Art Gallery kita coba menganalisa dulu ya satu teks teks brosur gitu ini diberikan disini contohnya adalah brosur namanya Mansfield Museum and Art Gallery jadi kita baca cepat aja ini oh pertama bagaimana lihat kan kalau teks ini kan ada pembuka isi dan penutup biasanya ide itu atau gagasan itu bisa dia diawal bisa juga dia bisa di akhir gitu ya tergantung biasa kalau dia gagasannya di di awal itu ya itu biasa di paragraf pertama dia sudah langsung munculkan apa sih yang mau diterangkan nanti sampai ke bawah ini gitu tapi bisa saja dia di akhir pertama dia kasih pembuka dulu gitu ya kalimat pembuka baru di akhir itu dia kasih gagasannya atau idenya gitu nah sama seperti ini coba kita lihat pada 1.3 to find more out about Mansfield and the surrounding area coba kamu deh baca siapa yang mau baca coba Wida Wida baca ya di dalam boxnya lah kalau true false nya kan sudah ada jawabannya nanti ya nanti kita jawab itu ok cuba dibaca baca Terima kasih telah menonton 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 poxton's watercolors refilments which has long since disappeared a significant collections of 18th century purcellanes also on bla 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 an extensive and varied program of temporary exhibitions means that there's always something new to see this place change every few months and can include work by local amateurs artists group bla 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 the museum offers fun art classes for children during the school holiday as well as range of special event throughout the year for fatal details of both temporary both temporary exhibition and special events please click here apakah kata kunci terotak pada fun art classes benar tuh itu satu tapi kan ada lagi dia bicara mengenai bukan hanya itu kan ada dua program kan katanya ada fun art class the answer true atau false kata kunci terotak pada kata fun art classes itu salah satu iya sih kata kunci nya salah satu ya salah satunya yes ya karena kan dia ada dua fun art classes for children dan ada juga satu lagi during the school holiday as well as range of special event throughout the year oh iya iya for further details of both temporary ya benar karena yang pertama itu menggambarkan tentang si museum baru yang kedua itu art classes nah informasi mengenai art classes inilah yang dan seterusnya ditunjukkan ditunjukkan pada untuk tahu for further details of both temporary exhibition spesial event please klik museum oke yang ketiga keterangan hari dan jam buka biasanya terdapat di akhir brosur keterangan hari dan jam jam buka biasanya terdapat di akhir brosur keterangan hari dan jam jam buka biasanya terdapat di akhir brosur keterangan hari dan jam jam buka keterangan hari dan jam buka keterangan hari dan jam buka oh bisa di bisa bisa di enggak maksudnya gini yang nomor tiga itu bukan mau faxnya maksudnya gini nomor tiga itu di dalam brosur itu biasanya katanya untuk keterangan hari dan jam buka itu terdapat di akhir di akhir brosur itu biasanya enggak kan kadang ada yang di tengah-tengah juga iya kan karena dibilangin disini keterangan hari dan jam buka biasanya terdapat di akhir brosur artinya di akhir brosur dibawah sekali terakhir kan paragraf terakhir enggak juga kadang ada saya temukan di tengah-tengah ya kalau kita museum ada enggak di Taipei ada dua ya kalau enggak salah satu Taiwan Museum National Taiwan Museum dan Palace itu ya ada yang tahu oh belum pernah ke museum ya Yuli lah Yuli Yuli kan Taipei tuh Yuli harus jalan-jalan itu oke yang nomor empat kata-kata kuncinya terletak pada kata Pablo Picasso Anda dapat langsung mencari kata tersebut kata kuncinya Pablo Picasso tidak ada Pablo Picasso kan ya false kata kuncinya ada pada kata display 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 ada enggak display ada ya display itu sama dengan show ya pertunjukan oke Anda dapat langsung menuju pada angkanya ya itu bolehlah angkanya ya angka untuk menelepon kan seperti itu ya memang inilah namanya juga membaca ya membaca itu berarti kan ada selain informasi kita juga membaca idenya si penulis kan gitu kan ini kan banyak ya jenis-jenis teks ya ada yang bersifat narasi apa lagi ada yang bersifat apa explanatory kan gitu ya ada narasi explanatory ada apa lagi explore apa ya deskripsi ya sorry deskripsi ya seperti itu gimana kira-kira ada masalah di reading ini coba kamu baca dulu deh reading ini nanti ya pada halaman 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 tapi kamu jurusan bahasa inggris kan bukan jurusan yang lain kan oke so you have to be oh kalau nggak salah saya sudah suruh baca abdolf hitler kemarinnya hahaha kok kamu nggak ada ingatin saya ah sengas oh ya oh ya hahaha oh ya 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 yes yes ya aduh aduh adolf hitler kemarinnya ya gimana mengenai adolf hitler saya suruh ngapain kemarin oh ya gimana udah udah kamu baca ya berdasarkan teks ya ya jangan berdasarkan pengetahuan kamu ya kalau berdasarkan pengetahuan kan ya banyak nanti yang bisa kamu sampaikan mengenai adolf hitler oke berdasarkan oh ya itu berarti kamu baca di google itu berarti ya ya 1.14 1.14 adolf hitler adolf hitler ada yang tidak kenal sama adolf hitler ini pelajaran 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 ya dia sudah lama almarhum ya 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 saya nggak saya nggak tahu ya tapi ini sejarah dia lah dulu ya many versions ya whatever they say I do not know ya hehehe jadi ini berdasarkan teks ya apa coba yang kamu setelah kamu baca teks ini apa intinya dia bicarakan tentang tentang apa gitu hmm kenapa dia adolf hitler ada apa kan gitu iya benar ya ini berarti biografi kan gitu biografi hmm saya juga tertarik ini mengenai biografi ini contoh macam Chiang Kai-shek gitu ya Taiwan kan gimana coba adolf hitler ini kenapa dia apa apa yang dibicarakan dalam teks itu hmm oke jadi adolf hitler ini lahir di di Austria ya namanya adolf hitler kemudian dia besar di di Jerman ya di Jerman dan dia membangun atau mem establish yang namanya Nazi Party it is it is like a political party ya in German in Germanese dan dia menjadi pemimpin pemimpin ya jadi termasuk orang yang pretty good student ya dia pintar jadi ini bahaya orang-orang pintar ini ya ya orang pintar bang ngeri jadi dia termasuk yang good marks in most of his class ya dia matematika bahasa eh dia gagal ya tapi dalam last year last year tapi overall dia bagus nilainya cuman dia jadinya drop out pada usia 16 tahun ya anak apa iya aneh-aneh tapi bukan autis ya beda autis dengan yang smart ya ini mengenai biografi si Adolf Hitler dari awal sampai usia sampai berapa sampai berapa hmm in fact the dean of the academy ini